Nah, aku langsung dihadang sama Sub-Zero-nya Nice, dihancurin oleh Kung Lao Dan sudah terlihat Sub-Zero di depan mata kita Halo teman-teman, aku kembali di Dekocen Idea Oke, teman-temanku semua apa kabar? Di tahun baru 2024 Selamat tahun baru bagi kalian semua Dan juga bagi channel Dekocen ID Supaya makin jaya, makin rame ya Semoga dan makin memberikan konten yang berkualitas Walaupun gue masih banyak kekurangan ya teman-teman Aku masih pemula gitu kan Oke, so kita akan langsung masuk ke dalam gamenya Dan kita langsung di-load game Dan terakhir kita sudah melawan Baraka teman-teman Dan cukup try hard juga melawan Baraka-nya Karena Baraka-nya pakai pedang ya Licik ya Alright, so let's go Kita langsung masuk ke dalam gameplay-nya Oke teman-teman, dan kita sudah sampai di tempat yang ingin kita tuju Dan selanjutnya kalau nggak salah kita akan melawan Sub-Zero ya teman-teman ya Kita lempar aja lah dia Lempar Supaya tidak ngerepotin ya Oke, kita butuh satu lagi untuk membuka gerbangnya ya Dan itu kalau nggak salah kita pas melawan si Scorpion kalau nggak salah Alright, kita sudah sampai di tempat Dari seorang Sub-Zero teman-teman ya Gila nih, pasukan-pasukan botak Gila, pasukan-pasukan botak Skip aja teman-teman, skip aja Skip aja sih bisa, tapi kita save dulu Gila, mereka tuh saling berantem anjir Nggak tahu kenapa Oke, kita berdoa dulu untuk meminta restu Restu dari Raiden ya teman-teman ya Alright, meminta restunya sudah Dan saatnya kita naik ke atas sini teman-teman Dan adik-adik sekalian Sebenarnya disini tuh ada misinya si Cabal ya Cuman kita lihat aja sih apakah gue akan Ini apa namanya tuh akan melewatkan misi tersebut Atau kita misi Cabal dulu gitu loh Oke, dan inilah misinya teman-teman Dan disini kita perlu bantuan Raiden ya Karena mereka tuh nggak bisa hancur ya pasukannya itu Jadi Raiden harus membantu kita Untuk menghancurkan para pasukan yang satu ini gitu loh Nah, tongkatnya dilempar Dan akan menciptakan petir di sebelah situ teman-teman ya Hmm, nice Nice Satu dapet, nice Nice Nah, satu lagi dapet kan? Harusnya sih dapet Nice Oke, teruskan Nah Ada darah nggak? Eh, nggak kena nih yang satu lagi nih Satu lagi tinggal satu lagi teman-teman ya Hmm Oke, ini darah lumayan Small, kecenah Gila, yaudah mati kata gue mah Oke, sudah cukup Raiden Oke, sudah cukup ternyata Dan kita langsung bisa test your mic Test your mic Let's go Liuu, gang Dan pintu menuju Sub-Zero pun sudah pasti akan terbuka teman-temanku Dan so, let's go Kita akan langsung menghadapi Sub-Zero Tapi Sub-Zero-nya bukan yang di cutscene awal Yaitu Sub-Zero-nya yang versi Bihan Sedangkan yang kita lawan ini adalah Sub-Zero versi Kualieng Gitu And so Let's go Kita seperti biasa Meminta doa restu dulu Kepada Raiden ya Kita save terlebih dahulu teman-teman dan adik-adik sekalian Jadi kita akan langsung menghadapi Sub-Zero Dan inilah dia Apa ya istilahnya Karakter favorit gue ya Karena menurut gue tuh Sub-Zero keren banget Dan kita lihat cutscene-nya terlebih dahulu Nah, tuh langsung dihadang sama Sub-Zero-nya Kau tahu apa yang mereka katakan tentang hari panas di dunia Ini saja Hancurin nih Nice, dihancurin oleh Kung Lao Dan sudah terlihat Sub-Zero di depan mata kita Siapa yang kau adalah Itu tidak penting Aku telah belajar untuk menyebut semua Gila, siapa kalian? Aku mau manggil semua orang Dengan sebutan musuh Gila, belum ada juga apa-apa Udah nyerang lagi Gila, beku gue Eh, beku lagi Kualieng Kualieng Ayo, Kualieng Mau dibekuin gak? Nih Gak kena Eh, gak bisa ditahan loh Teman-teman, adik-adik sekalian Nih Gila Eh Waduh, waduh Eh Awas ya Kamu yang nakal ya Kualieng Nakal Nakal Gila Nakal Kualieng ya Waduh Kita hajar dia tuh sampai setengah aja teman-teman Gak harus sampai habis darahnya Gila Ayo Susah Waa 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 Gila Dilempar lagi Ilang nih dia Enggak, belum, belum ilang Oke Ilang akhirnya Dan setelah dihajar Langsung diberi Kasih Gini teman-teman Kasih Sayang oleh Kung Lao Sub-Zero telah meninggal katanya Dia di Apa namanya Dibunuh sama Scorpion Lalu Kamu siapa katanya I came here to avenge him And believe that he may still yet live in one form or another I've been told that if I can find some vestige of his power I may find him Why think everyone is an enemy? Everyone in this realm is an enemy Even those that I once called friends and allies on earth now hunt me and want to kill me Why have you come to the wasteland? To rescue his girlfriend For the last time she is not my girlfriend Kung Lao masih kekeh aja Kitana Pacarnya si Liu Kang Tapi kalo di MK yang satu yang terbaru sih Udah nikah hajir Nah udah ngomong-ngomong soal Goro nih My friend Your friend this ally does not stand a chance against him I see now that I may have been wrong about you You could have killed me and you did not I heard the Red Dragon Clan speak about another prisoner they had Do you think they might have been talking about Kitana? If they have her you will need to go further into the wasteland and cross the sea of blood Oke, akhirnya kita bekerja sama ya Sama Kualieng Atau Subjero kedua Adik dari Bihan Bagaimana kita meletakannya? Ada sebuah kapal yang berdekat di sini Aku bisa memperbaikannya untukmu Aku akan mengambilmu ke sana Dan menghadapi Goro All right, ini kapal sudah diperbaiki Sama Subjero teman-teman dan adik-adik sekalian Dan kita langsung lanjut aja ya teman-teman Kita lanjut aja terlebih dahulu mungkin ya Karena kita harus nge-save dulu Kalau nggak nge-save dulu kayaknya ribet nggak sih? Hmm, oke Dan mungkin gue bakal sedikit dipercepat aja teman-teman ya Nah, kita hampir sampai dengan tempat tujuan kita teman-teman ya Ada di depan sana Jadi, so kita akan langsung memperlihatkan Misi selanjutnya ya teman-teman Dan langsung kita akan save terlebih dahulu Dan kita, apa namanya tuh Kita lanjutkan di next episode Oke, kita sudah melihat Oke, ini gerbang untuk menuju Ketempat sawkan juga Oke, nice Oke, kita sudah berjalan bersama Subjero teman-teman Dan Subjero pastinya akan membebukan pintu itu atau gerbang itu Agar kita bisa membukanya dengan mudah Gila, cepat amat ya Oke, sebentar, sebentar Subjero Hmm, cakep Yuk, let's go Kita ke misi selanjutnya Kita harus melempar para kroncok-kroncok ini ke duri-duri itu teman-teman ya Agar apa? Agar Subjero bisa membekukan darah mereka Yap, sebentar ya Hmm Gila, ngapain kamu? Eh, kamu Kesana dulu Hmm Kamu nakal sekali Gila Sabar teman-teman Hmm Hmm, cakep Tidaknya nih Sedikit lagi sepertinya teman-teman Darahnya akan meluber Nah, gituin dong Cakep Nah Oh, udah meluber teman-teman Oke, oke Udah meluber, udah meluber, udah meluber Tinggal tugasnya si Subjero disini buat mengebekuin Kita harus lindungin dia, coy Hmm Hmm Eh Gara-gara Elu Elu Hmm, hmm Bakar Hmm, hmm, hmm Hmm Nice Akhirnya sudah beku semua Yap, betul Oke, kita sudah Datang ke tempatnya Goro, teman-teman Untuk menantang Goro, tentu saja Dan kita akan diperlihatkan Mungkin beberapa cutscene terlebih dahulu Dan kita lawan Fronco ini lagi dulu ya, teman-teman ya Nice Mana lagi nih, mana lagi nih, mana lagi nih Uh, uh Hmm, kesana kamu ya Ayo, mana sih ini Uh, beku Hmm Nice, kesana kamu ya Ke api sana, ke api Eh, kena What the Eh, sebentar Nah, yuk Nah Sementara itu kita Biarkan Sub-Zero-nya fokus Hmm Ih, kamu jangan Eh, 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 eh Sub-Zero, sabar Sub-Zero, sabar Hmm Nice Oke Nice Alright Dan kita akan memperlihatkan cutscene Dimana Sub-Zero Akan melawan Scorpion 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 Dan ini ke portal nih Ini diajak ke Netherland nih I cannot go with you now If our paths cross again Or I find Goro I will keep my oath You cannot help me Go Scorpion has escaped To the Netherrealm God Like he was never here at all Oke Dan sudah terlihat tempat safe Di bagian depan teman-temanku Dan adik-adik sekalian Dan kita akan langsung berdoa Dan oke Mungkin segitu aja teman-teman Ya video Merkulah kombat gue Untuk hari ini ya teman-teman Terima kasih bagi kalian sudah menonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you in next video guys Dadah